Bertempat di Aula Hotel Bono, Kota Bekanbaru, Persatuan Olahraga Bergoda Seluruh Indonesia atau Pordasi Wilayah Riau mengelar musyawarah kerja keempat yang diguti oleh Ketua dan Pengurus Pordasi dari tujuh kabupaten kota se-provinsi Riau. Dalam sambutannya, Ketua Umum PP Pordasi yang diwakili oleh Ketua Dua Bidang Organisasi Widodo secara Zoom Meeting mengapresiasi muswil ini untuk kemajuan organisasi. Selain itu, Widodo juga mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap kepengurusan Pordasi Riau yang ke depan, diharapkan dapat membinat dan mengakomodir olahraga berkuda di seluruh kabupaten kota se-provinsi Riau. Selaku Ketua Umum PP Pordasi, saya berharap kepada Ketua terpilih dan seluruh pengurus yang nantinya terbentuk dapat mengakomodir semua pihak dari komunitas olahraga berkuda di provinsi Riau dan menjaga soliditas internal pengurus dan juga mampu menerapkan tata kelola organisasi yang baik sehingga berdampak positif untuk pembinaan atlet berkuda di provinsi Riau dalam rangka meraih prestasi yang tertinggi. Saya juga berharap kepada Bapak-Ibu sekalian untuk memiliki visi dan misi yang sama dalam membina olahraga berkuda, yaitu meningkatkan prestasi olahraga berkuda sehingga mampu membanggakan kita semua. Selanjutnya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Bobi Rahmat yang mewakili Gubernur Riau saat membuka musyawara keempat Pordasi Riau ini mengatakan, olahraga berkuda saat ini telah menjadi olahraga populer dan mulai digemari oleh masyarakat, karena olahraga ini merupakan salah satu olahraga sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bobi Rahmat juga berharap musyawara ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan organisasi yang bisa diterima oleh seluruh pengurus Pordasi yang ada di provinsi Riau. Jadi berkuda ini, jadi saya sempat-sempat cerita sama Pak Bukati, sama Pak Bukati, bahwa kuda ini juga adalah hewan yang sudah lama dan juga boleh digatakan hewan yang sangat kita hormati. Jadi jangan sampai berkuda ini hanya memikirkan masalah olahraga saja, Pak Bukati. Tapi juga bagaimana kita membuangkan olahraga berkuda ini sebagai destinasi wisata dan juga sebagai destinasi berijinya. Jadi saya sangat berharap sekali, dengan kehadiran olahraga berkuda ini bisa mendatangkan para wisatawan orang ke Biau, terutama dalam hal itu berkuda. Jadi tidak mesti kita hanya berbicara masalah wisata, tapi kita juga berbicara masalah industri-nya. Bagaimana menciptakan industri itu adalah sesuai dengan harapan kita bagaimana berkuda ini bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat dunia. Usai membuka secara resmi musimil keempat Pordasi Riau ini selanjutnya diisi dengan agenda memilih Ketua Umum Pordasi untuk masa bakti 2022 hingga 2026. Tim Liputan mengabarkan.